Halo sahabat, Assalamualaikum, jumpa lagi, lagi-lagi berjumpa dengan saya di channel Zona Tuzer Di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara memperbaiki aki bekas yang rusak ya sahabat atau soak Aki ini saya lepas dari kendaraan motor saya sendiri ya sahabat karena sudah tidak dapat berfungsi Saya akan mengonsletkan untuk negatif dan positifnya ya sahabat Apakah masih tersambung atau sudah mati total Saya coba untuk menggunakan kabel ini sebagai penghubung antara positif dan negatifnya Ya sepertinya aki ini sudah tidak mengeluarkan percikan apinya ya sahabat Artinya aki ini sudah rusak atau tidak dapat berfungsi Selanjutnya saya akan menggorok ya sahabat Akan saya potong untuk bagian plastik ini yang menutupi terminal partikel-partikel aki ini ya sahabat Saya akan memotongnya ya sahabat di patasan penutup ini ya Penutupnya sudah dapat saya lepas ya sahabat Kemudian selanjutnya saya akan mengecek ya bagian-bagian mana yang terputus Sepertinya saya membutuhkan ruangan yang agak gelap ya sahabat Supaya lebih jelas untuk percikan apinya Saya akan mengeceknya di bagian terminal dalam ya sahabat Untuk jalur negatif dan positifnya Apakah masih tersambung Ya ini untuk jalur satunya ini masih terhubung ya sahabat Namun ada 3 terminal yang terlihat kosong ya sahabat Dengan menghubungkan arus negatif ke positif di bagian dalam Ada beberapa bagian yang tidak dapat terhubung Untuk bagian yang tidak terhubung kita bisa melakukan Pencemperan ya sahabat dicemper menggunakan kabel ya Lihat ada satu terminal yang lepas ya sahabat Atau kosong ya sudah seperti terbakar ya Jika di bagian bekas yang terbakar ini masih ada material yang dapat disolder Kita dapat menyoldernya ya sahabat Saya akan coba hubungkan untuk terminal yang masih menyala Dengan terminal negatif ini Untuk saya hubungkan ke terminal positif ya sahabat Apakah dapat mengeluarkan percikan apinya ya Oh oh ternyata aki ini masih mengeluarkan percikan api ya sahabat Jadi aki ini masih dapat dimanfaatkan ya sahabat Seperti untuk penerangan lampu ya sahabat ketika mati lampu Atau dapat kita manfaatkan kembali di kendaraan motor kita Selanjutnya akan saya coba mengetes menggunakan senter bekas ini ya sahabat Apakah masih dapat menyala Ya sangat baik ya sahabat Ini lumayan ya Ini masih dapat dimanfaatkan untuk menyalakan lampu Harusnya masih cukup baik ya sahabat Sehingga dapat kita manfaatkan untuk menyalakan lampu ketika mati listrik Atau dapat kita manfaatkan untuk kendaraan motor kita kembali ya sahabat Jadi untuk aki yang rusak atau sewak ini Sebenarnya masih dapat dimanfaatkan ya sahabat Asalkan kita mau melakukannya Terima kasih sahabat Demikian kurang lebihnya ya sahabat Semoga menginspirasi dan bermanfaat Salam teknik Sub indo by broth3rmax Terima kasih.